Intro Fix, Manchester United ambil opsi cicilan 5 tahun Sebuah informasi baru diunggapkan oleh Fabrizio Romano terkait transfer Cristiano Ronaldo ke Manchester United Ia menyebutkan bahwa Setan Merah resmi mengambil opsi cicilan 5 tahun untuk transfer Ronaldo Dua pekan yang lalu, M.U. membuat kejutan di busa transfer Setan Merah resmi mendapatkan Cristiano Ronaldo dari Juventus Juventus pada saat itu menghormasi bahwa M.U. harus bayar 15 juta euro untuk transfer Ronaldo Gimana mereka diperbolehkan mencicil mahal transfer itu sebanyak 5 kali Dilhasil oleh Romano, Manchester United memberikan sikap terkait situasi itu Mereka telah resmi untuk mengambil opsi mencicil transfer Ronaldo Menurut informasi dari Romano, M.U. resmi mencicil transfer Ronaldo Mereka akan membayar sebesar 3 juta euro per tahun Cicilan mereka baru selesai hingga tahun 2026 Adapun jumlah ini, masih belum termasuk dengan jumlah S-On dalam kesepakatan transfer tersebut Romano menjabarkan bahwa ada S-On sebesar 8 juta euro Dalam kesepakatan transfer Ronaldo ke M.U. Menurut Fabrizio Romano, 5 juta euro S-On itu dilaporkan cukup mudah untuk direalisisikan Sehingga Juventus bisa mendapatkan uang tersebut Sementara 3 juta euro sisanya tergolong cukup rumit Namun masih tergolong bisa untuk diraih Badai tidak henti guncang Juventus, Bianconeri dan Truti Paulo de Bala Berbagai masalah politik masih dialami oleh Juventus Dalam mengarung kompetisi awal musim ini, tiba komando masih melano-alegri Setelah drama ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo Juve kini memiliki pekerjaan rumah lain yang harus untuk diselesaikan Salah satu pekerjaan rumah Juventus Yanni harus segera memastikan masa depan Paulo de Bala pada musim ini De Bala tercatat telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya saat ini bersama dengan Juventus Juventus pun seakan terpacu dengan waktu Untuk menyakitkan De Bala akan mau bertahan bersama dengan klub Hanya saja harapan Juventus Belum selaras dengan permintaan yang diajukan oleh De Bala dalam hal perpanjangan kontraknya Alhasil kata sepakat menjadi hal yang belum dicapai oleh kedua belah pihak pada periode saat ini Bilasi Juve FC, De Bala menuntut gaji selangit yang bagi Juventus masih enggan untuk menyetujuinya Adapun Juventus memang memiliki sejumlah uang yang cukup setelah melepas kepergian Cristiano Ronaldo menuju Manchester United Kepergian Ronaldo sejatinya mendatangkan berkah dan berkurangnya beban gaji yang harus ditanggung oleh pihak klub Lebih lanjut, Juventus mencoba menawar kenaikan gaji ke Bala di Bala dengan kenaikan menjadi 9 juta euro per tahun Senduran kontrak baru itu ternyata belum disetujui oleh Dibala Lantaran selama main menginginkan gaji sebesar 12 juta euro termasuk bonus di dalamnya Dibala ingin memiliki gaji lebih daripada yang ia terima pada saat ini Juventus pun masih berada dalam kondisi belum sepakat untuk meregisikan keinginan Dibala tersebut Seandainya Juventus dan Dibala tidak punya sepakat dalam usaha nominal gaji, maka bisa jadi Ia berstatus bebas transfer pada musim depan Pemain Argentina itu bahkan sudah dapat menantangani kesepakatan prakontra dan kebarunya di jenis transfer Januari besok Hal itu bisa terjadi jika Dibala masih belum mendapatkan kesepakatan baru dengan Juventus Juventus tentu akan berusaha mati-matian untuk bisa menghindari hal tersebut Pihak sinyonya tua dipastikan tak ingin untuk kehilangan salah satu pemain terbaiknya dengan status gratis pada musim mendatang Alhasil, entah dengan cara bagaimana Tampaknya Juventus akan terus berusaha untuk bisa mempertahankan Dibala di timnya Apalagi susah Dibala menjadi pemain yang diharapkan Untuk bisa mengangkat kembali performa Juventus setelah kehilangan skudeto pada musim lalu Kepergian Ronaldo seakan membuat Dibala memiliki tanggung jawab lebih Untuk memimpin skud Bianco Neri bisa terbang lebih tinggi lagi pada musim ini Dan langkah untuk bisa memperpanjang kutat Dibala adalah Menjadi pekerjaan rumah penting yang ingin diselesaikan oleh Bia Juventus Terlepas dari permintaan gaji tinggi sang pemain Bagaimana pendapat kalian? Giorgio Cilini sebut Italia bisa kalah usai Giorginio gagal penalti Giorgio Cilini mengatakan bahwa tim nasional Italia Sebenarnya bisa kalah setelah Giorginio gagal penalti dalam pertandingan kontra Swiss Senin, 6 September, Dinihari waktu Indonesia Barat Giorgio Cilini meraih hasil imbang untuk dua laga beruntung di kualifikasi Biala Dunia 2022 Usai bermain imbang 0-0 kontra Swiss di SD Jakob Park Basel Cercinio sebenarnya punya kesempatan untuk membawa Italia unggul pada menit ke-53 Setelah wasit, menunjuk titik putih dikarenakan Domenico Berardi dilanggar Namun eksekusi sang gelena Chelsea terlalu lemah Dan mudah ditebak oleh keeper Jan Somert Ini merupakan dua penalti beruntung yang gagal diselesaikan oleh pemain yang berusia 29 tahun tersebut Setelah kegagalan dalam adu penalti kontra Inggris di final Piala Eropa 2020 Berbicara mengenai momen itu, Giorgio Cilini mengatakan Pada momen itu, tim seharusnya membantu Giorgio Cilini dan kami melakukannya Mampu menderita hingga akhir untuk menjaga skor? Karena itu tidak bisa diremehkan Jika kami tak fokus, maka kami kalah malam ini Jadi itu menjadi semakin sirut untuk lolos Berharap yang terbaik dari masih Melano Alek ini Berikut pengakuan Danilo Dek sayap Juventus Danilo menegaskan Timnya tak ada di antara favorit untuk menjadi juara Liga Champion musim ini Namun, Danilo juga berharap agar Bianconeri bangkit dengan kembalinya masih Melano Alekri Musim ini akan menjadi kali pertama Danilo bermain di bawah Aswan Alekri Yang sebelumnya menilakan Juventus pada musim panas 2019 Hanya beberapa bulan sebelum Danilo tiba di Turin Kendati belum memiliki pengalaman ditangani langsung oleh Alekri Danilo punya keyakinan yang tinggi terhadap arsitek tim asal Italia itu Meskipun Juventus disebutnya bukanlah favorit untuk menjadi juara ketika tampil di Liga Champion Alekri telah menciptakan sejarah di cup ini Ia memiliki kemenangan di dalam DNA-nya Ujar Danilo seperti dilansi dari football Italia Kami tak berada di antara favorit juara Liga Champion Tapi saya yakin dengan kerja keras dan kami semua termotivasi menghadapi musim ini dengan cara yang kompetitif Lanjut back Juventus tersebut Terakhir kalinya Juve menjuarai Liga Champion adalah pada tahun 1996 Sejak saat itu Juve tak pernah meraih gelar juara kompetisi elit Eropa itu kecuali 5 kali menjadi runner-up Termasuk kalah di final dari Barcelona pada tahun 2015 Dan Real Madrid pada tahun 2017 Danilo bergabung bersama Juventus dari Man City Dalam sebuah kesempatan pertukaran pemain dengan Joao Concelo Dan kini pemain asal Brazil itu menyebut Mantan timnya menjadi favorit untuk menjuarai Liga Champion seperti halnya Liverpool Bicara di atas kertas Mereka satu langkah lebih baik ketimbang kami Tegas Danilo Namun saya sudah berada di Juventus selama 2 tahun Dan saya membiasakan diri dalam nilai-nilai klub disini Rasanya luar biasa berada disini Lanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!